buat kawan-kawan yang belum klik, komen subscribe jangan lupa klik, komen subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat informasi terbaru dari channel kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi di Reza Azriun Oficial Oke apa kabar sobat semua Semoga kalian dalam keadaan sehat Walaupunafian Oke langsung saja Dalam tayangan kali ini kita akan membahas Bagaimana mencari Siaran MNC RCTI Global TV Serta siaran kafeisien lainnya Yang hilang baru-baru ini Untuk diketahui semuanya Frekuensi Kafeisien yang berada di Satelit Palapa Sejak 1 Oktober 2020 Telah diumumkan, pindah Dan permanen di satelit telekompat Jadi tidak heran Kenapa belakangan ini Siaran dari kafeisien ini Kadang-kadang hilang Kadang-kadang dapat Jadi disini kita akan berbagi bagaimana Untuk menambah ataupun mencari MNC dan RCTI Di satelit telekompat Oke disini saya menggunakan Receiver Optus Optimo HD66 Untuk langkah pertamanya Kita masuk ke menu Oke seperti ini Kemudian kita ke Pengaturan antena Jadi ini untuk Kafeisien C-band Ini seperti ini tampilannya Seperti ini Settingannya Untuk U-band Dan ini untuk Telkom 3S Ini telkompat Jadi di telkompat ini Nanti kita akan lakukan Scan ulang Namun buat kawan-kawan yang bingung Dapat memasukkan Secara manual Frekuensi Kafeisien C-banding di Receiver Optus ini Dengan memilih Masuk instalasi Kemudian pilih TP Kemudian untuk di telkompat Cukup menambahkan Dengan menekan tombol Berwarna hijau Untuk menambahkan Frekuensi dari Kafeisien Jadi disini Telah ditanamkan Frekuensi Kafeisien Ini dia Frekuensinya 4060 Jadi kawan-kawan Tinggal memasukkan Frekuensi ini Ataupun Jika Kawan-kawan semua Untuk Ante V-nya Sinyal kuat Dan tinggi Kalian semua Bisa melakukan Scan ulang Di satelit.com Jadi nanti Secara otomatis Channel MNC RTTI Yang hilang tersebut Akan dapat Atau muncul kembali Namun Jika Kalian masih ragu Kalian bisa menambahkan Frekuensi ini Sebagai pedoman Yang telah Kalian tambahkan Di satelit.com 4 Kemudian Menggeser Payung Sehingga Sinyal muncul Seperti ini Untuk pengguna 1 LNB Cukup mudah Untuk menggunakan ini Untuk pengguna 2 LNB Cukup setting Di pengaturan antenanya Untuk posisi telkom Dan pelapa Yang dibedakan 22K nya Yaitu On dan Off Dan saat ini Untuk posisi 22K nya Biasa diisi oleh Telkom 4 Yang posisi 22K nya On Kita akan cek Untuk Pengaturan antena Seperti ini Ini pengaturan antena Kalian bisa Scan Untuk saat telkom 4 Seperti biasanya Cukup tekan Oke Di remote Jika sudah Seperti ini Tampilannya RTTI Sudah berada Di Telkom 4 Jadi Selain Selain RTTI Global TV Seluruh siaran Yang ada Di Telkom 4 Akan muncul Dalam satu satelit Tidak pada sebelumnya Yang hanya Sus Siaran Dari KaVision Saja Jadi saat ini Jika kalian Menambahkan Dengan cara ini Kalian akan Dapat menikmati Siaran dari KaVision Kemudian Siaran dari Seluruh Telkom 4 Oke Selamat mencoba Semoga berhasil Kuncinya sabar Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah nonton Jumpa lagi di Teng selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih